Halo semuanya, kembali lagi di channel Filmmaker KW Pada kali ini kita akan merangkum alur cerita Film salah satu yang sangat-sangat seru sekali Yang diperankan oleh aktor favorit admin yaitu Andy Lowe Yang berjudul Internal Affairs Tanpa banyak ngobrol lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya Diceritakan bahwa ada dua orang dari latar belakang berbeda Tengah melakukan penyarmaran Yang pertama adalah seorang polisi bernama Chan Wing Yan Dia ditugaskan untuk melakukan penyamaran sebagai seorang anggota geng bernama Tri Yan Yang kedua adalah kebalikannya Seorang gangster bernama Lau Kin Ming yang diperankan oleh Andy Lau juga Dia merupakan seorang gangster yang sedang menyamar menjadi polisi Keduanya memiliki karir yang sukses dalam penyamaran itu sampai mereka pun naik jabatan Beberapa tahun pun berlalu Tepat di sebuah atap gedung Chan Yang masih menyamar menjadi gangster bertemu dengan atasannya di kepolisian untuk menagih janjinya Karena sudah 10 tahun lebih dia melakukan penyamaran Namun atasannya meminta untuk bersabar dulu dan memberi dia hadiah jam tangan canggih Di sisi lain Lau yang juga masih menyamar sebagai polisi Dia mendapatkan tugas untuk melakukan penyergapan Tidak disangka-sangka target yang akan dia sergap adalah bosnya di gangster bernama Sam Selain itu si Chan juga menjadi target dalam penyergapan kali ini Pengintaian pun dimulai Tampak Sam yang dikawal oleh Chan sudah mendatangi tempat yang akan dipakai untuk melakukan transaksi tersebut Sebelum transaksi dilakukan, Chan mengetes obat tersebut untuk mengetahui keasliannya Si bos pun tampak senang dengan hasilnya ini Transaksi pun disepakati Beberapa anak buah Sam pun otw untuk menjemput obat tersebut Lalu Chan mengirim sinyal ke inspekturnya untuk melaporkan kejadian secara langsung Di sisi lain Lau mulai cemas karena tidak bisa mengirim pesan ke Sam karena inspektur sangat teliti Ketegangan terus terjadi selama penyergapan berlangsung Inspektur pun menemui Sam untuk dibawa ke kantor polisi Keesokan harinya Sam terlihat kacau di kantor polisi Meskipun inspektur tidak bisa menangkapnya karena bukti kokainya lenyap Tapi inspektur sudah tahu bahwa di kepolisian ada seorang penyusup Begitupun dengan Sam Dia juga mengetahui bahwa di dalam gengnya ada penyusup Lau dan Chan pun mulai teransam posisinya Setelah keluar dari kantor polisi Sam menelpon Lau untuk mencari tahu penyusup yang ada di gengsternya Namun Lau kesulitan untuk membuka arsip di kepolisian karena tidak berwenang Lau meminta Sam untuk memberikan data-data para anak buahnya dan membawanya ke tempat biasa Sementara itu, Chin menelpon inspektur agar segera menuntaskan pekerjaan dirinya sebagai penyusup Karena dirasa sudah muak Sesambahnya di bioskop, San dan Lau pun bertemu Ternyata diam-diam Chin membuntuti mereka di belakang Namun Chin gagal membuntuti sampai akhir karena bos Sam menelpon Sam memberitahu bahwa ada transaksi lagi di minggu depan Namun Chin diminta untuk tidak ikut dalam transaksi kali ini Kali ini, Lau ditempatkan di bagian internal Tugasnya untuk mencari tahu penyusup di kepolisian Chin juga memerintahkan bawahannya untuk mengikuti inspekturnya itu Agar dapat menemukan penyusup di gangster Inspektur tampak menuju ke sebuah gedung tempat ia bertemu dengan Chin Di sana, mereka bertemu dan membahas rencana ke depannya Inspektur memerintahkan Chin untuk mundur karena dirasa akan kalah Chin sempat galau tidak tahu harus bagaimana Namun Sam mengetahui keberadaan inspektur dan Chin Anak buahnya bergegas menuju tempat itu Nah, inspektur mati tepat di depan Chin Dan disitu pun terjadi baku hantam Dalam perjalanannya, rupanya tempat baik Chin tertembak juga Sehingga nyawanya tidak selamat Chin semakin galau Di sisi lain di kantor polisi, Lau dan timnya sedang melakukan rapat Untuk membawa seorang polisi yang terjebak di gangsternya, si Sam Tidak lain yaitu Chin Ditambah Lau yang masih kaget dengan kematian inspektur yang mendadak Dia pun menelpon Sam untuk menanyakan kenapa dia melakukan hal itu Sam memberitahu Lau bahwa dia tidak akan mengganggunya lagi dan memutus komunikasinya Akhirnya Lau mendapat ide setelah mendapatkan HP milik inspektur Dia menelpon Chin untuk mengajak kerjasama agar si Sam ini dapat ditangkap Chin pun menyetujuinya Chin kembali menuju ke markas Sam Ia mementing Sam agar dia mengajaknya ke gudang kokain Lalu mereka menuju ke sana Dengan menggunakan kode morse, Chin memberi sinyal kepada Lau untuk melaporkan setiap gerakannya Sesampainya di tempat kejadian perkara, Lau dan tim dari kepolisian berhasil meringkus para gangster yang sedang melakukan aksinya Si Sam ini sempat mencoba untuk kabur Namun dia bertemu Lau di tengah kaburnya itu Tanpa basa-basi, Lau menodongkan pistol ke arah Sam Sampun Mokad di tempat Kesokan harinya, Chin mendatangi Lau untuk mendapatkan kembali identitasnya Lau pun meminta kata Sandi milik inspektur agar dapat membuka akses Lau pun segera memproses data itu Sementara itu, Chin menemukan bukti bahwa Lau adalah orang yang menyamar sebagai polisi tersebut Dia bergegas pergi Lau pun mengetahui hal tersebut Dengan niat jeleknya, dia menghapus data Chin agar dia tidak bisa kembali menjadi orang biasa Malam pun tiba Chin menghubungi seorang wanita yang merupakan dokter psikiaternya Dia jatuh cinta dengan dokter itu Chin meminta bantuan kepada wanita itu agar dia bisa menemukan kembali identitas aslinya Lanjut esok hari Rupanya, Chin mengancam Lau dengan mengirimkan rekaman telepon antara dia dengan Sam kepada calon istrinya Dia kecewa terhadap perbuatan Lau selama ini Lau pun segera menemui Chin untuk menembus kesalahannya Sesamanya di tempat, Lau bergegas menuju atap gedung Mereka pun bertemu Namun baik Lau maupun Chin, mereka tidak membawa barang yang akan ditukarkan Dan disitu pun terjadi ceksok antara mereka berdua Tidak lama kemudian, datanglah bawahan Lau yang ingin membantunya Namun sayang sekali, ketika Chin sedang menyergat Lau untuk menuju ke dalam lip Dia ditembak tanpa ampun oleh bawahannya itu Lau pun syok Dan pada akhirnya, Lau memilih untuk menembaksi bawahannya ini 6 bulan kemudian Identitas asli milik Chin ditemukan oleh si dokter Dia pun dimakamkan di dekat makam inspekturnya sendiri yang sudah terlebih dahulu Mokad Taupun memberi penghormatan terakhir untuk mereka berdua Film pun berakhir Film yang cukup seru sekurus kali ya Dan film ini ya Film jaduh Yang dirilis tahun 2022 Yang dirilis pada tahun 2002 Namun Masih seru gitu alur ceritanya tuh Cukup cukup ekstrim ekstrim Gimana gitu ya Terima kasih sudah menonton video kali ini Jangan lupa juga subscribe Dan subscribe juga gak apa-apa See you next time